... Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih di channel aku Yalindri tetap semangat, tetap kerja keras dan pastinya harus tetap sehat guys ya karena kalau gak sehat gak bisa semangat, gak bisa kerja dan gak bisa ngapa-ngapain dan yang pastinya harus tetap puasa karena aku nge-upload video ini pas masih puasa guys ya jadi yaudah kita mau resinkan lagi nih animasi potun yang monyet dan jalur kita lanjutin aja lagi yang kemarin dari yang terakhir itu episode 8 nah ini aku bakal reaksinkan episode 9 sampai yang akhir udah di-upload sama Bang Pot ya aku gak tau ini apakah udah tamat apa belum tapi tolong kalian kasih tau aku ya ini kapan tamatnya oke kita langsung aja ke videonya tapi sebelumnya aku minta kalian like dulu video aku kalau kalian suka, kalau kalian gak suka kalian di-stack aja kalau kalian belum subscribe dulu ya karena satu subscribe kalian adalah seribu penyemangat buat aku bikin video-video yang lain oke guys lanjutin aja kita ke videonya ciss oke iya iya mamanya um ya Kita harus hati-hati, Kang Sai. Kang Sai hilang. Kang Sai, boleh saya pinjam satu tembakannya? Kita lagi ngumpet di sana. Mau nyerang kalian nggak bisa? Nggak ada tembakan. Kenapa? Si Beko. Iya. Pinjam satu, bro. Lah, lah. Makasih, ya. Kirain mau main tembak-tembakan. Tembak-tembakan. Iya. Bukacong, saya sudah dapat senapan. Bisa-bisa aja. Saya cinta kamu. Bukan. Bukan tembak itu, Kang Sai. Oke, oke, oke. Ternyata tembak-tembakan gini ada temponya. Iya. Gila, Shay. Oke. Wih. Oke, gila. Kena kumpu, guys. Nggak, nggak. Udah, udah. Wah, jadi chaos nih. Enggak. Udah selesai lah harusnya. Jadi kasih, kan. Abis, kan. Jadi main orang ini. Wih, Jun. Gantian, Jun. Awas, Jun. Lah, lah. Kenapa Jun yang diawasin, lo? Untung lo gue selamatin, Jun. Jadi kakak kena pukul. Kalau sampai kena pukul tadi bisa berabe. Berabe deh, lebih berabe itu, Bang. Eh, apa. Bang sih, Mak. Yuk, lanjut, Jun. Yuk. Udah. Sekaret, nih. Coret dari kakak aja, payah nih, anak. Jangan, Mak. Yuk, jalan, yuk. Iya. Itu, mereka tuh, ini ya? Pacaran ya? Nggak gitu loh, Pak Monyet. Lemus amet. Lemus. Waduh, maka ayam tuh. Sekali lagi kali ya. Kenapa, kena pohon kah? Lemus amet. Ayang apa lemus banget sih, kayak orang tipus? Mana ayah tau, belum dicium kali ya. Aduh, aduh, aduh. Iya, siapa yang cium? Musuhnya yang cium. Baga main lo yang cium. Iya. Berani-berani ini lo cium laki-ciium. Langsung keo. Gak tuh, memang perempuan tuh sebenarnya lebih ini. Lebih kuat, guys. Lempar ya. Enak cium. Lemus juga. Kenapa masih lemas? Ini gara-gara dia nyium dulu apa-apa sih? Halesan, nalesan. Hihihih. Wah, ada p... Kalau gitu, ayo pake pistol aja. Hati-hati, bu. Wah, berani banget begini. Makasih, bu. Kodilempai. Kok dilempak? Oh, ditembak. Cape deh, Pak. Aduh, Bapak Monyet ini. Ya Allah. Lanjut ke yang 10, guys. Ke capek, gue ambilin. Mempertaruhannya. Ya, wajah ditaruhannya. Udah dapet pistolnya, malah dilempar si tolo. Si tolo lepang bener. Ambil lagi, Pak Monyet. Jangan senam kepala mulu. Tolongin ini. Senam kepala guduimu. Lagi stres nih, gue. Punya lagi ke dulu. Gimana, Bu? Ayah keren gak? Ih, ayah keren. Gak jadi kerennya. Emang laki tolong. Move, move, move. Tapi kan pasti catu. Gak ada ojek apa. Capek nih, jalan kaki. Lagi di markas musuh, malah ada ojek. Malah ada ojek. Pokoknya nih, kita harus hati-hati. Ini tempat ada banyak bahayanya. Ada apa aja tuh? Ya ada musuh. Iya. Kenapa? Ya ada kopi. Ada kopi. Kopi dulu bisa kali ini ya. Eh kuda, di lemari ada bisa ngoreng gak? Keluarin. Ngoreng. 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 Gak banyak. Ngapain? Mau ambil pisang goreng? Gak ada. Buat nemenin kopi? Ini markas musuh malah ngopi. Mereka yang ngajak. Nenek bisa lari ceketan. Langsung ngamur. Langsung ngamur. Kuda. Lu emang bisa. Langsung siapi adab. Makin gila aja mereka belang. Kirain cuma punya tembakan. Sekarang main lempar donat. Granat. Yang lewat gitu. Granat. Dia bukan anjing. Dia sapi. Aku ada ide. Kalau mereka lempar granat. Aku tendang balik aja ke mereka. Yang ada itu granat meledak di kakimu. Ya udah lagi. Ya. Pakai dulu lang. Kok gak kelar-kelar tuh? Kenapa kau gak bales nembak? Jangan bilang ini tembakan isinya air. Senjataku ini butuh 5 detik untuk melepaskan tembakan. Ngerepotin sekali belarang. Kok gak ada senjata lain apa? Ada nih. Nah pake yang itu aja. Yang ini butuh waktu 10 detik. Makin lama. Bisa juga sapinya gondok. Wah. Aku boleh baut. Buluk, buluk, buluk. Iya. Disuntik lagi kah? Kena guys. Aku akan mengamuk. Hei Saipul. Kau tidak jadi berubah. Aku akan lempar ini. Kalau gak bisa ini. Iya ini. Buluk. Tunggu enggak kuat nih. Nah udahlah. Nah udahlah. Aku tidak takut tembakan. Tembakan itu tidak mempan di tubuhku. Karena aku Saipul. Enggak, enggak. Mas udah putih. Sabi, Mordo. Kau tidak bisa berubah untuk selalu waktu, kawan. Kala, Maku. Habis. Ini giliranku. Lumayan juga kaya hancur senjata rakun itu. Sepertinya dia bukan rakun biasa. Kau pakailah ini. Jadi buluk kah? Boleh juga tuh. Udah bagus gitu ya. Keren guys. Bodinya. Sambung pula ya kan. Ya pokoknya kita lanjut aja lagi guys. Waduh, waduh. Oh ini yang kemarin. Yang jalan sama ini. Udah putih bukan? Yang buat tanya. Kita harus lari dari sini. Untuk saat ini kita tidak mungkin bisa mengalahkannya. Pergilah Jalu. Aku akan mengulur waktu. Nyet. Tidak. Kita harus pergi sama-sama. Kalau kita lari bersama. Dia pasti akan mengejar dan menangkap kita dengan mudah. Harus ada satu orang yang berkorban di sini. Kalau begitu. Biar aku saja. Yaudah tamu situ. Dari tadi kan. Monyet memang bangke. Memang bangke. Langsung pergi nyet. Aku basa-basi doang nih. Ya Allah. Jalan satu-satunya emang kabur sih. Gilempar gak tuh. Wah kena gak tuh. Gak gitu gak gitu. Gak gitu ketentanya. Larnya kenceng juga guys. Lihat Jalu. Si. Sa. Ketika melawan musuh yang kuat dan kita lemah. Kita harus menggunakan kepala kita. Benar. Gak gitu. Kan ada pisau. Ada itu. Itu loh. Masuknya pake kepala pake otak. Pake otak. Bukan lho sundul. Memang gak ada akhlak memang si Monyet. Kenapa kamu gak ikut ngundul? Itu mau disundul semua pemain MU juga gak ngaruh. Gak wakira lu bakal begini tadi. Ya. Itu aja gak mau pelan. Ket kalau begini bagaimana cara kita mengalahkan dia. Nyet. Kabur lagi sih. Langguin gue nyet. Sepertinya demamu terjadi keributan. Apa paman Jalu benar-benar bisa menolong kita? Bisa keluarpun akan sama saja. Kita akan mati dalam 3 hari. Akibat virus yang disuntikan ke dalam tubuh kita. Ada yang datang. Paling pengawal. Nenek. Kakek. Jadi ayam-ayam ini yang dicari Jalu. Jalu? Mereka datang bersama Jalu. Nenek. Nenek tau kan yang harus dilakuin. Tau. Apa tuh? Masukin. Bukan Nek. Kenapa kau yang masuk Nek? Ya Allah Nek. Bukain terus masuk. Masa lu malah ikut masuk. Nansia bego. Kejar orang tua itu. Anggap. Busing kepalaku pusing. Geser Nek. Malah kamu ikut masuk. Udah diem. Paman. Boleh aku telah bunga. Orang begini. Telabung aja. Telabung apaan? Oh tendang. Ngapain lo? Kemana mereka? Entahlah. Tadi mereka lari ke arah sini. Mereka sangat dekat. Kalau kita keluar dan lari sekarang. Kita akan tertangkap lagi. Kita harus alihkan perhatian mereka. Gimana caranya? Nempar sesuatu ke arah sana. Kalau mereka dengar bunyi suara. Perhatian mereka akan teralihkan. Dan terkecoh pergi ke sana. Baiklah. Masa sebesar yang sudah kelihatan ya. Itu kunci. Suara apa itu? Ada di sana. Kuncinya yang kelihatan. Ayo sekarang buka kandangnya. Buka gimana? Orang tadi yang gue lempar kunci gemboknya. Astagfirullahaladzim. Abis ini ke KUA. Ayo. Ngapain? Gue pengen tuker bini. Kirain mau nikah lagi. Bahaya kan tuh. Lanjut. Kurang banget pedangnya. Kayaknya gak ada celah untuk gelap. Kita harus kasih bantuan. Woy. Kita mau batu. Tapi batu gimana ini baiknya? Hah? Kita mau batu. Tapi batu gimana ini baiknya? Kan gue kagak dengar. Apa sih? Kata gue acong. Kita mau bantu kamu. Tapi bantu kalian. Kau tidak kena tembak. Ini gue lagi ditembakin. Bahwa lu santai banget ngobrol di situ. Iya. Kangsai. Boleh punya tempat patah polos-polos botol apa tah? Kok dikangsai tarik? Ayah. Lu orang lepati toi aja. Kangsai. Bukan itu. Kena tembak dong. Hah? Kenapa pedang gue yang lukai? Walalah ribet tiga gak tuh? Udah kabur aja kabur. Udah kabur semua kabur. Nah ketemu tuh. Eh. Ketemu kan? Siapa tuh? Kayak kenal. Mundur lihat lagi bisa kali ya? Anda siapa ya? Aku menyat. Kok Anda siapa sih? Kok malah kenalan? Mau kesana? Oh. Kalau saya mau lari kesana. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan kalian. Jadi disana ada monster ayam. Situ juga hati-hati. Disana diberondong tembakan. Oh iya. Wah. Kan udah dibilang. Kan baru bilang ada berondong tembakan. Kenapa kalian ngos-ngosan? Capek. Kangsai. Saya gak capek. Iya, iya. Kan digendong. Saya gak capek. Tenang kiri kita terkepung. Selamat kita coba bisa nyalak deket, ah. Gak cocok lawat musuh yang selang nyalak jauh. Lari-lari doang begini mau nyampe part berapa tamatnya nih series. Capek auturnya bikin gimmick action-action. Udah jangan lari lagi. Mau gak mau, kita harus lawan monster ayam itu. Terus berondong itu? Ah, bojek. Wek ada hadiah buat lo. Apa? Sesuatu berhalang kayak pasti lo orang potongan. Yang bilang hilang tuh. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Harponnya pun iya. Oh, disitu. Tinggal ambil aja, oh. Tinggal diambil apa susahnya. Ah, ternyata susah. Enggak. Tinggal ambil aja. Nilai saya hampir mati ketembak tadi. Ya, apa ya? Oh, langgalan sate banget ya, sate. Bentar, bentar, bentar. Daripada diinjak-injak. Mending tembak saya aja, mas. Sial, dikit, woy. Ini animasi apa sih? Sial, dikit banget. Astabralazim. Ya Allah. Ini sampai part berapa sih ini, guys? Udah sampai berapa? Udah ini sempat sampai part 12 aja deh. Ntar kita sambung lagi, temen-temen ya. Biar nggak panjangan banget gitu loh. Oke lah, sampai situ dulu, guys. Semoga menghibur kalian. Kita lanjutin lagi besok ya, guys. Di part 12 sampai seterusnya lagi. Kita tunggu sampai tamat lah ini ya. Baru kita bikin part selanjutnya. Oke, guys? Oke, segitu dulu, guys. Semoga menghibur kalian. Jangan lupa kalian follow Instagram, TikTok, dan snag video aku di Iten Raffi. Yang mau lihat aku live juga bisa di jam 10. malam ya di TikTok, di at Ilun Raffi. Oke, see you in my next video. Bye-bye. Ciep.